Sejumlah persiapan dilakukan Gereja Katedral untuk menyambut perayaan ibadah Natal. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Gereja Katedral dibuka sepenuhnya untuk jemaat. Gereja Katedral menyiapkan kursi tambahan bagi jemaat yang ingin beribadah misan Natal. Kini Gereja Katedral sudah bisa dibuka sepenuhnya sehingga bisa menampung hingga 4.000 jemaat. Selain dilaksanakan secara offline, misan Natal juga bisa diikuti secara daring. Namun Gereja Katedral tetap mewajibkan seluruh jemaat untuk menggunakan masker saat beribadah. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sementara itu perayaan Natal tahun ini mengusung tema damai Natal untuk seluruh manusia. Harapannya Natal bisa memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia dan untuk mengamankan jalannya ibadah Natal. Polri telah menyiapkan 150 personel gabungan. Pada hari ini kami telah siap 100% untuk menyambut umat yang akan nanti beribadah ke Gereja Katedral Jakarta ini. Dan jadwal MISA akan diselenggarakan nanti di pada hari ini yaitu 24 Desember sebagai malam Natal. Akan diselenggarakan 3 kali yaitu pukul 16.30 sebagai MISA Hybrid. Jadi offline dan online. Dilanjutkan sesi atau MISA yang kedua itu di pukul 19.00 merupakan juga MISA Hybrid. Dan yang ketiga di MISA ketiga adalah pukul 21.30 hanya offline saja. Seperti apa suasana terkini MISA malam Natal di Gereja Katedral? Kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Faisal, seperti apa situasi MISA malam Natal di Gereja Katedral hari ini? Ya baik, selamat malam. Anissa dan juga pemirsa memang sesaat lagi untuk sesi kedua ibadah MISA malam Natal tahun 2023 ini dimulai. Dan memang Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk ibadah malam MISA Natal ini dibagi menjadi 3 sesi. Dimana sesi yang pertama tadi dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Atau kurang lebih sekitar pukul 5 sore tadi. Dimana untuk sesi yang pertama tadi dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi. Dan untuk di sesi kedua ini memang akan dimulai atau jika kita lihat sesuai jadwal akan dimulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Atau kurang lebih sekitar pukul 7 malam. Dan untuk sesi ketiga nanti akan dimulai pada pukul 21.00 lebih 30.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk sesi kedua ini. Dimana ibadah MISA malam Natal akan dipimpin oleh Romo Yosefus Edy Mulyono. Dan nantinya di sesi ketiga atau di sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah MISA malam Natal akan dipimpin oleh Romo Yohannes Deodatus. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa ibadah MISA malam Natal ini memang dibagi menjadi 2.00. Atau bisa dikatakan hybrid. Dimana para jemaat ini bisa melaksanakan ibadah MISA malam Natal. Ini secara tata puka atau secara datang langsung ke gereja katedral. Dan juga bisa melaksanakan ibadah secara online melalui kanal Youtube Katedral. Nah untuk ibadah yang dilaksanakan secara hybrid ini memang hanya dilaksanakan pada sesi pertama. Yakni pada pukul 16.30 tadi dan juga sesi kedua nanti. Yakni pada pukul 7 malam. Sementara itu untuk sesi ketiga memang hanya dilakukan secara tata puka. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa untuk ibadah MISA hari Raya Natal pada esok juga dilakukan atau dibagi menjadi 3 sesi. Dimana sesi yang pertama ini dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 9 pagi. Kemudian untuk sesi yang kedua ini akan dimulai pada pukul 11 siang besok. Dan untuk sesi yang ketiga akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih pukul 5 sore. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk menyambut hari Raya Natal 2023 ini Gereja Katedral memang sudah menyiapkan segalanya atau sesuatu semuanya dengan matang atau seluruhnya sudah siap. Seperti misalnya tadi siang kami mantau untuk tenda dan juga kursi memang sudah setiapkan untuk menampung sebanyak 3.000 hingga 4.000 jamaah. Sementara itu bikin Anissa kembalikan di studio. Baik terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.